Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yaitu baja dimana baja akan merapukan try issue sebentar lagi untuk melunasi hutang jadi sepertinya baja tidak memiliki ekuitis yang cukup untuk melunasi hutangnya yang akan segera jatuh tempoh nah ini kurang sehat ya teman-teman jadi kalau perusahaan yang sehat itu pasti memiliki ekuitis yang cukup untuk melunasi hutangnya tanpa harus melakukan try issue jadi patut kita hati-hati terhadap saham yang satu ini teman-teman sekarang kita akan melihat profit dari perusahaan ini sendiri bagaimana jadi baja ini atau PT Sarana Sentral Bajatama merupakan anak usaha dari PT Sarana Steel ini adalah induk perusahaannya mereka berdua menjalankan bisnis di bidang baja atau lebih tepatnya industri seng kalau teman-teman tahu bahwa dalam pembangunan-bangunan itu pasti dibutuhkan yang namanya seng dan juga peratan dan juga bahan-bahan besi lainnya bahan-bahan baja lainnya dan PT Sarana Sentral Bajatama ini memiliki beberapa produk yang digunakan untuk pembangunan yang pertama itu adalah garpanis bagi teman-teman yang bekerja di toko bangunan pasti tahu materi yang satu ini lalu yang kedua adalah salana lume juga sama bahan bangunan lalu yang terakhir adalah salana kolor jadi untuk seng yang satu ini memiliki kelebihan warna yang begitu banyak teman-teman yang bisa dipilih untuk mempercantik bangunan kita sudah ada tiga produk dan bagaimana cara mereka menangani dan menyimpan bahan-bahan atau produksi-produksi mereka jadi kita bisa lihat di sini mereka memiliki mekanisme yang begitu ketat dan sangat bagus ya teman-teman kita tahu bahwa setiap industri harus memiliki mekanisme yang begitu ketat untuk menjaga kualitas daripada produk mereka apalagi ini adalah baja atau besi tentunya tidak boleh dipertemukan dengan yang namanya air karena air itu dapat menyebabkan korosi kepada baja itu sendiri jadi benar-benar dijaga untuk dapat dipakai di bangunan kita dan ini ada beberapa proyek yang menggunakan materi daripada salana sentral baja tama ini ada gedung ada arau juga terus ada Senayan City dan Season City dan beberapa bangunan lainnya jadi bisa dilihat bahwa salana sentral baja tama ini sudah terpercaya oleh banyak perusahaan yang lain nah setelah kita sudah berkenalan sudah melihat bagaimana prosil profil daripada PT Sarana Sentral Baja Tama sekarang kita akan melihat fundamental perusahaan ini sendiri apakah perusahaan ini sehat secara keuangan kalau seperti yang tadi kita lihat kita lihat sepertinya tidak ya teman-teman tapi bagaimana dengan laba perusahaan apakah perusahaan ini mencetak laba yang lumayan konsisten dan signifikan kita akan melihat bersama-sama di RTI Bisnis ya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang RTI Bisnis bisa klik video saya yang di atas ini kita lihat disini keuangan atau fundamental dari para baja ini tahun ini cukup bagus teman-teman labanya cukup besar bisa dilihat bahwa pernya itu di bawah 10 tepatnya di 4,29 kali memenuhi kriteria saya tentang saham yang patut untuk diinvestasikan tapi kita lihat lagi likuiditasnya debt equity ratio nya sendiri 305% itu berarti 3 kali perutangnya daripada modalnya cukup kurang sehat teman-teman kita lihat sendiri juga cash nya juga cukup tidak mencukupi untuk membayar hutangnya yang sekarang yaitu cuma 15% kriteria yang saya lihat bagus itu adalah cash ratio yang 100% itu artinya perusahaan ini bisa mampu untuk membayar semua hutangnya memakai cash secara langsung ya jadi untuk likuiditasnya kurang bagus tetapi valuasinya untuk pernya bagus jadi ini bisa diinvestasikan atau ditradingkan jangka menengah lalu selanjutnya kita lihat pay issue ini sendiri memiliki rasio 61 berbanding 180 dengan harga pelaksanaan 500 maka dana yang bisa dihimpun dari AC ini adalah 300 miliar yang kita lihat disini kamliknya itu tanggal 7 Oktober berarti masih lama teman-teman masih ada waktu beberapa minggu sampai nanti kita mendapatkan right issue ini sendiri jadi bisa dipakai waktu ini untuk memikirkan strategi apa atau apakah kita harus masuk ke saham ini ya teman-teman jadi untuk saya sendiri saya melihat pairnya bagus berarti saya akan trading saham ini ketika timingnya tepat ketika waktunya tepat dimana kita tahu bahwa timing yang tepat untuk masuk ke saham itu ketika ada MEDI ataupun stochastic yang lagi cross ke atas itu menandakan bahwa ada banyak pembeli yang membeli saham ini dan itu akan menaikkan harga saham sendiri demikian pembahasan kita tentang baca kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati